Juru bicara MK sudah menyampaikan bahwa perkara itu belum diputus, belum dimusyawarakan. Jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal 31. Setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya. Ya tunggu saja nanti. Tapi sebagai hakim, asas yang perlu dipertimbangkan nanti untuk memasihkan hasilnya ini sesuai dengan perusahaan yang perlu diperlukan? Semua dipertimbangkan ya. Pak akan direksikasi nggak Pak seolah bocoran? Itu saya bilang, apa yang bocoran belum putus. Pak, 8 fraksi di DPR Pak? Nanti kalau sudah putus nggak boleh saya komentari lagi. Pak, 8 fraksi di DPR bilang kalau misalkan MK memutuskan untuk coblos partai, ini kewenangan MK bakal direvisi Pak gimana Pak? Nah itu nanti lihat aja apa putusan MK ya. Tunggu saja, insya Allah kalau nggak berdekat. Pak, Pak, satu lagi Pak, ini kan masyarakat khawatir Pak untuk putusannya nanti untuk memastikan ke masyarakat Pak bahwa benar hakim MK ini akan dipercaya dengan maksimal, ada yang ingin sampai depan? Pokoknya MK akan mempertimbangkan segala sesuatu. Ya tunggu saja. Soal berbanyakan KPK itu katanya apa legal policy harusnya? Ya udah, itu yang sudah putus itu silahkan membaca di pertimbangan ya. Pak, nanti ini pada pantunya Pak untuk nanti memutuskan hasil putusan MK yang pemilu ini Pak, ada batas waktu atau sebenarnya? Kalau kemudian undang-undang itu batas waktunya tidak ada, itu tergantung juga dari para pihak, jadi bukan hanya tergantung dari MK. Nah ini yang terkait dengan itu, undang-undang pemilu khusus mengenai proporsional terbuka dan tertutup, itu pihak terkaitnya ada sekitar 15. Menegaskan Pak, pimpinan perpanjangan itu berarti berlaku untuk firma huri dan perusahaan? Ya saya tidak boleh menurut komentar ya. Yang betul, mahkamah konsumsi itu betul. Masa ini ada targetnya Pak, untuk nanti putusannya berapa? Kan kemarin sudah masuk si bulan, ada targetnya sendiri Pak? Ya insya Allah, dalam waktu dekat. Dalam bulan Juni? Boleh Pak, nisah Pak? Ya mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Ikuti saja. Terima kasih telah menonton!